Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Like, comment, and share. Pemirsa, spesial kali ini kita hadir langsung bertiga. Kita ingin bahas sesuatu yang sangat penting, yaitu terkait dengan apa itu Nuyul Kuran. Terus kemudian nanti beberapa pertanyaan di masyarakat terkait dengan mungkin membaca Al-Quran itu bagaimana hukumnya wanita yang mungkin lagi berhalangan, bolehkah membaca Al-Quran? Terus kalau misalnya sering salah, salah itu gimana? Ada ketakutan nanti saya membaca salah, saya malah berdosa. Soalnya saya waktu itu, saya TPA itu, Pak, dropout saya. TPA baru sampai ikut dua dropout. Ya, semua akan kita bahas di Tau Tanya Ustadz. Acara ini dipersembahkan oleh Cuklu Hasanah, tempat makan yang ngangenin. Indu Coach, event organizer Seminar Indonesia. Ubah Steak and Shake, jakunya steak. Baik Pemirsa, kali ini kita sudah bersama Ustadz Sikit ya. Ya, dan kita akan membahas seputar Nujul Kuran. Apa itu Nujul Kuran? Kemudian juga bagaimana hukumnya membaca Al-Quran, kemudian seputar-seputar itu. Seperti brutal, gratul, salah-salah. Jadi Nujul Kuran itu peristiwa turunnya Al-Quran. Ya, karena Kuran itu sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Allah turun di bulan Ramadan. Ya, di rangkaian ayat-ayat tentang kuasa Ramadan itu, tepatnya di ayat 185, bulan Ramadan yang didalamnya diturunkan Al-Quran. Karena itu biasanya di kita, setiap Ramadan nanti ada pengajian peringatan Nujul Kuran. Ya, terlepaslah perbedaan ulama'nya dalam menetapkan kepastian tanggalnya, tapi semuanya sepakat Ramadan turun pada bulan Ramadan. Ya, Al-Quran turun pada bulan Ramadan itu. Nah, yang penting bagi kita tentu bukan sekedar formalitas peringatan Nujul Kuran-nya, tetapi itu sebagai momentum saja untuk mengingatkan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Membacanya, menghafalkannya, mempelajarinya, mengajarkan, mendakwahkan, dan seterusnya. Saya kira itu ya, jadi Nujul Kuran berkaitan dengan peristiwa, Al-Quran diturunkan, seperti itu. Nah, terus kalau ini, kalau orang lagi belajar Al-Quran, tapi salah-salah, itu apa, berdosa, atau gimana, atau gimana hukumnya? Nabi tidak pernah membuat orang lain itu putus asa. Atau ketakutan. Nabi justru, bahasa Jawanya, membombong. Membesarkan hati, menyemangati, sehingga orang itu selalu punya harapan untuk melakukan kebaikan. Dalam hal ini, Nabi bersabda, Orang yang membaca Al-Quran dan masih terbata-bata, berat untuk melapalkan kata dan kalimatnya, dia dapat dua pahala. Jadi Nabi malah memotivasi, pahala orang ini double. Pahala belajar dan pahala baca Qurannya. Nah, tetapi Al-Mahirubil Quran, orang yang sudah mahir dalam membaca dan memahami Al-Quran, maka dia bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti pada Allah SWT. Jadi tidak perlu kecil hati pada saat kita belum bisa baca Al-Quran, atau masih plegak-pleguk, atau masih terbata-bata, masih salah-salah dan sebagainya. Salah karena proses belajar itu tidak berdosa. Yang berdosa itu kalau sengaja-sengaja melakukan kesalahan. Nah ini, kita ingin juga tanya nih Ustadz, kadang-kadang saya pernah dengar kalau wanita lagi berhalangan, atau lagi hate gitu ya, itu tidak boleh mendekat dengan Al-Quran, atau baca Al-Quran dan sebagainya, itu sebenarnya gimana tepatnya Ustadz? Ya, pendapat itu memang ada di dalam ITK, sebagian ulama menjelaskan demikian, sebab ada ayat Quran di surat Al-Waqi'ah yang menjelaskan, la yama suhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya, kecuali orang-orang yang disucikan. Menyentuhnya di sana dimaknai menyentuh Al-Quran, Al-Mutahharun orang-orang yang disucikan, dimaknai orang yang suci dari hadas, najis, dan sebagainya. Nah, tetapi sebagian ulama yang lain, tidak sependapat dengan mengatakan bahwa ayat di surat Al-Waqi'ah, la yama suhu illal mutahharun itu, ya, bukan bermakna larangan terhadap orang yang tidak suci untuk memegang atau membaca Al-Quran. Sebab kata ganti, hu domir hu, nyah di sana, maknanya bukan Al-Quran dalam bentuk mushaf seperti yang kita pegang saat ini. Ya, sebab saat ayat itu diturunkan, mushaf Al-Quran belum ada. Maka, pasti yang dimaksud bukan Al-Quran dalam bentuk lembaran-lembaran itu, ya. Nah, terus yang dimaksudkan Al-Quran di sana apa? Ya, ini Al-Quran yang ada di Lahu Mahfud. Sedangkan, Al-Mutahharun orang-orang yang disucikan itu maksudnya para malaikat. Ya, jadi tidak boleh menyentuh Quran itu kecuali para malaikat, ya, yang suci, yang disucikan oleh Allah SWT. Sehingga, sebagian ulama mengatakan tidak tepat menjadikan ayat ini sebagai dalil larangan megang mushaf Al-Quran atau membaca Al-Quran. Ditambah lagi, ada keterangan dalam hadis sahih. Aisyah R.A. istri Nabi pernah mengatakan, Kata Aisyah, Rasulullah itu selalu berdikir kepada Allah di semua keadaannya. Semua keadaan itu berarti baik dalam keadaan suci maupun tidak suci, Nabi selalu berdikir pada Allah. Sedangkan, di antara bentuk zikir itu adalah membaca Al-Quran. Lalu diambil kesimpulan, jadi membaca Al-Quran walaupun keadaannya tidak sedang suci, itu boleh. Ini pendapat yang lain seperti ini. Terus ini Pak Ustaz, ada lagi misalnya, kita ini kalau Al-Quran, ini kan sering ada terjemahannya. Nah itu kalau kita baca terjemahannya, itu gimana Pak Ustaz? Boleh saja, tetapi tidak dinilai sama dengan baca Al-Quran. Karena terjemahan itu adalah pengalihan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Padahal setiap bahasa itu punya kekayaan kosa kata yang berbeda, makna yang tidak persis sama, sehingga tidak bisa plek, tidak bisa persis makna yang digandaki. Tapi pendekatan makna saja. Tapi kita butuhkan bagi kita yang memang belum memahami bahasa Al-Quran atau bahasa Arab. Jadi silahkan dibaca terjemah itu, tapi membaca Al-Quran berbeda dengan baca terjemah. Baca Al-Quran tetap dilafalkan bahasa aslinya, bahasa Al-Quran itu. Baru kita pelajari kandungannya, mungkin lewat terjemah, lebih dalam lagi, lewat tafsir, dan sebagainya. Seperti itu. Baik, demikian tadi untuk pembahasan kita seputar Nujulul Quran ya. Dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh